Halo guys, bertemu lagi dengan saya Nanti sekarang lagi bikin channel masak-masak katanya Dan sekarang saya ada challenge masak Untuk masak bikin burger mie ala RRT Nah guys, kita pengen bikin inovasi baru nih Burger tapi kalian lihat sendiri nggak ada rotinya guys Kita mau bikin burger apa? Kita lanjut aja, lihat langsung videonya nanti Biar kalian penasaran Ini namanya apa ya? Wajan untuk bikin mie ya Mantap sekali, kerja keras sekali Kita tuang airnya dulu Terlalu kecil guys artinya disini guys Nah disini lebih besar Ini indomie Mau jadi apa saya nggak tau Nah ini bumbu penerus bangsa Bumbu yang buat kalian semakin lagi semakin pintar Seperti employer bales chat-chat dulu ya Chat-chatnya nggak boleh lihat Ayo guys, ini nunggu airnya lama sekali guys Lama sekali guys Oh jadi chattingnya Madeira Tadi baru pas lagi saya live Dia komen di live saya Saya lagi suka lalu dianya Mantap Yang gimana ngingin? Jangan lah Nanti aja saya nyanyinya Pas lagi di channel youtube saya Saya bikin sendiri Cover lagu Sekitar 3 atau 5 menitan ya Airnya udah mendidih Dan sekarang kita waktunya masukin Minyak ke dalam What's that? Nggak muat Kita bagi dua Ini namanya sumpir guys Bukan gantung Sumpir Minyak udah dulu tuh guys Cara mengecek mie Kalau misalnya Udah siap untuk dimakan Kayak gini Biasa live Panas Nih potong disininya Nah ini berarti bentar lagi nih guys Untuk diangkat Nah sebelum kalian membuang air mie-nya Kalian itu sebenarnya harus nyalakan air Mengalir Karena biar nggak ngerusakin Pipa di dalam What's that call ini Ayo kita tiriskan Ini mie-nya guys Sudah jadi Bumbuin dulu guys Biar terasa Ayo kita tabur guys Aromanya bikin laper Saya sendiri yang rasa kecil laper Disini kita akan Mengecahkan keluar Caranya gini Kalau chef-chef Biasanya satu tangan Saya juga bisa guys Nah ini kan udah ya guys Kelornya Biar kita aduk Bang ini bikin matabak Kelor ya? Bukan Pokoknya liat aja guys Nanti jadinya gimana Goreng ininya dulu ya Burger sapinya Ini daging burger guys Kalian bisa mendapatkan ini Di supermarket Paket manas aja Untuk menggoreng Hamnya ini Kita nggak butuh Minyak yang banyak Cuma segitu aja Yuk kita tunggu panas Masak yang banyak ya Siap Oke ditunggu Ini sekitar Satu atau dua menit ya guys Supaya matang Soalnya kan ini Daging hamnya itu Udah matang Tinggal kita panaskin aja Benernya So guys Kayaknya ini udah mau matang guys Bentar lagi guys Tinggal beberapa desik lagi ya Dari warnanya Teksturnya Kalian lihat sendiri Nah disini Kita akan Menggoreng Mie nya guys Martabak mie nya Saya menggoreng Mie nya Kita siapin dulu ya Buntungnya Potong-potong Sesuai porsi burger guys Gini dulu aja Cik guys Cukup guys Yuk kita masukin Kita masukin Kita disini Kompornya Kompor 3GH itu Pakainya bukan gas guys Bensin Solar Ini kita kerasin dulu ya guys Jangan sampai angus Ini kita balikinnya Caranya gimana ya Gini ya Susah juga ya guys Nah Yang pro Bebas guys Ya guys Kayaknya masih 2 menit lagi Udah mau dicoklat guys Kita balikin guys Balikinnya Harus saya setelah hati-hati Ini guys Nampaknya Saya kesusahan Balikinnya Saya punya ide Cara ngebalikin mie Kalau gak punya ide lagi guys Nah guys Itu cara ngebalikin Mata baklor Alat saya Misalnya kalian punya ide Atau kreasi yang lebih menarik Dari saya Silahkan komen Kalau gak kasih videonya di tim Ereti Ya guys Misalnya kalian Yang punya ide-ide Atau kreasi Buat saya masak apa Misalnya Bikin Nasi Blah-blah-blah-blah-blah-blah Tinggal komen aja di bawah sini guys Terus saya ngekomen Jangan yang aneh-aneh Maksudnya kayak gini Saya bikin burger Tapi burgernya burger apa Saya masih belum tau kan Tapi burgernya pake indomie gitu Nanti saya kreasiin sendirilah Nih Contohnya kayak gini guys Nah ini mau dibuat apa Nanti Lihat aja ya Kita tuangin dulu Wah mantap Olehnya kita Montong Koma Buat kalian yang gak bisa Montong Tomat atau apa Tipsnya dari saya Kayak gini nih guys Biar kalian gak Kepotong tangannya Nih guys Kita udah selesai Untuk Montong Tomat Sama Timunnya Tapi enak ya Nah guys Gimana cara potongnya Saya masih kurang tau Kita ambil ini dulu Nah Disini ya Saya akan Bahasanya apa sih Placing ya Finishing gitu lah Untuk membuat Burger ini Gimana jadinya Ikutin terus ya Sekarang kita akan Mencetak dulu Kalian kalau misalnya Gak ada bahan Pake glass aja Yang begini Sorry Nah Ini Saya udah cuci tangan ya Jadinya kita Masukin tomatnya Jadinya Mantap sekali Ya guys Buat kalian yang tadi nonton kan Ini kayaknya gak guna Buat saya Semuanya berguna guys Ini gak bisa Di-placing guys Karena Sambalnya Kedikitan Kita titik-titik aja disini Capnya Di-placing disini aja ya Kecap yang gampang Di-placing guys Jadi mantap This is it guys Burgeran Alat Cep Risky Barier Gunawan Memang pengen Belajar masak Tengah saya Saya suka Timur guys Manak Bangan Kok pake mangkok Hei hei Inovasi ini Ini banget Ini Ini Berbuat uclear Tengah Itu from Demok Sinus Zat Assj име Burger Alat Risky Barier Di mana Yo guys, sekian video masak-masak dari saya untuk episode perdana hari ini Misalnya kalian tertarik misalnya Kami RRQ bikin masak-masak kayak gini lagi Jangan lupa kalian untuk share, like, subscribe juga channel RRQ Dan juga misalnya kalian punya ide-ide brilliant lainnya, bisa komen di bawah ini Komen ya guys Dan abis ini, kita gak bye-bye dulu Kita mau kasih makanan ini ke tim RRQ Guys, kita selalu cobain, yang pertama itu RRQ Lavin 2 Korban pertama Silahkan mencoba Aduh, enak gak nih? Ini, cobain ya Yo Namanya apa, Ki? Burger ala Mimi Kriwik Dari 0 sampai 10 7,5 7,5 Nah, kita masih ada satu lagi, kita selalu coba dikutup Salah, tapi aku mau makan Ini apa lagi sih? Daging, tomat, timun Sudah Tapi ya sebenernya gak rapet Gak rapet Berarti udah Nggak Gimana makannya? Lihat Nilainya satu juga Rasanya demi Guys kita ke kamar lemon Guys kita ke kamar lemon Suruh cobain Nih cobain Mon Burger Itu seprapet Dari makan Dekitukuru Silahkan mencoba Nggak suka keju juga Jadi kalian misalnya Pengen ngasih makanan ke tim LRQ Jangan ada kejunya ya guys Banyaknya nggak suka Ini enak Ada berminyak Lihat tiris ini masih kurang Ini ya Sudah Dari penilaian Satu sampai sepuluh Karena saya baik Saya kesinam Mantap Sampai jumpa 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 Sampai jumpa